Intro Ya baik pemirsa kita lanjutkan kembali diskusi kita Dan saya lupa ternyata Pak Nono Mas Bebri tadi setelah diperpreskan tanggal 20 Maret Tanggal 23 Maret sudah undang-undang ya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Itu kalau pos biasa aja surat belum nyampe itu Ini luar biasa Mas Bebri ada pandangan lain gak yang bisa Anda sampaikan terkait toal ini? Ya kalau menurut kami ya itu juga ada faktor pendorong ya Dan itu dari aspek politik Kecepatan itu penjelasannya disitu Tidak ada urgensinya Menaikkan uang muka ini dengan cepat dan segera Dan itu penjelasannya itu tadi Kalau kami memang Saran kami Segera revisi perpres ini Direvisi? Sudah diundangkan? Tidak apa-apa kan ini kan perubahan pertama Dari perpres Berapa? Perpres 68-2009 Revisi aja ICW bisa dong memberikan pressure Kita juga minta presidennya Kalau presidennya masih merasa efisiensi Terus juga bahwa kepentingan rakyat di atas segala-segalanya Ya bisa saja Kalau misalkan dengan DPR ingin dapat teman Ya kan tidak hanya dengan ini Itu banyak lagi kan Jadi teman juga sama ICW dong Jadi Anda mempres Anda mendekat presiden Tau-tau besoknya muncul perpres nomor 40 2014 Anggota ICW juga semua dapat ketunjangan Bukan Maksud saya itu Bukan dengan hanya ini saja Tuh dengan yang lain juga bisa Dapatkan teman Dengan DPR ya DPR juga harus diajak berteman Tapi kan tidak dengan ini Ini kan Tidak sesuai dengan Aspek keadilan di tadi Itu saja Baik sebelum ke Pak Nuno Pak kita ada telepon masuk dari pemirsa Pak Unggah Langsung telepon dari Bau-bau Sulawesi Tenggara Selamat malam Pak Unggah Selamat malam Pak Apa kabar Pak Unggah Ya baik Bapak di Bau-bau tepatnya di mana Pak? Di Kota Bau-Baunya Di Kota Bau-Baunya Ya itu saya tahu betul itu pantenya indah sekali itu Silahkan Pak komentar Anda Kalau bagi saya Tidak usah perlu Yang namanya itu Anu Eh apa? Tunjangan Tunjangan mobil itu Kasian rakyat Masih banyak melarat Hmm Anda lebih setuju Uangnya buat apa? Eh kembalikan saja Ketada rakyat Untuk dana Anu Bantuan-bantuan Anu Oke silahkan Pak Lanjutkan Pak Ya Pak Unggah Silahkan Pak Ada lagi yang mau disampaikan Pak Penghapusan macam dana resis Karena tidak terlalu bermanfaat bagi mereka Hmm Oke Baik Itu aja Pak Unggah Saya minta kalau Saya minta Para Para PT PT di negeri ini Dinaikkan Upanya Karena Kasian mereka Oke Baik Baik Pak Unggah Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Salam buat keluarga yang ada di Bawah-Bawah Sulawesi Tenggara Selamat malam Pak Unggah Pak Nono Ini dari perspektif masyarakat langsung gitu kan Memang Mereka lebih memilih untuk Dialihkan ke yang lain saja Tapi Anda dan teman-teman di DPD sendiri Sebenarnya sudah sepakat belum Terkait dengan tunjangan ini Begini Jadi kami kan periode yang meneruskan Sebelum kami periode itu sudah berjalan Jadi kalau kita lihat 2010 Perpres 68 itu Memang Sejak 6 bulan menjabat Sesuai dengan pasal 2 Ayat 2 Perpres tersebut Setelah 6 bulan menjabat Sudah bisa menggunakan fasilitas itu Dan saya kira Karena sudah berlangsung Periode kami ini Menyambung Dan itu sudah berjalan Sama hal dengan tunjangan perumahan itu ya Jadi saya kira Sebuah kenisayaan Bahwa ini juga sudah berjalan Dan saya kira Hal yang perlu menjadi catatan kita adalah tadi Itu mungkin diangka dan Apakah kajian yang dibuat oleh kementerian itu sudah Sesuai Tapi pernah nggak Pak Nono Ini dibahas dalam rapat Rapat Di DPD sendiri Isu soal ini Ini kan dari bulan Januari suratnya sudah dikirim oleh Ketua DPR Tidak semua anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari daerah itu Memiliki kemampuan yang sama Tidak merata kan Ada yang lebih Ada juga yang betul-betul dari daerah Dan persoalan rumah dan persoalan transportasi menjadi bagian penting Saya kira Dimana kalau kita bicara dua bulan berturut-turut misalnya Harus menjalankan kewajibannya di Jakarta dan kemudian satu bulan kembali ke daerah Memang saya melihat teman-teman di awal ini agak sedikit kebingungan Banyak Terutama dari daerah Juga mereka pertama tentang rumah Tetapi setelah tahu bahwa ada tunjangan perumahan setiap bulan ada Sudah mulai tenang Tapi begitu bicara tentang transportasi juga menjadi persoalan tersendiri Itu lagi Memang harus diakui Itu juga kebutuhan Tapi jangan nanti timbul persoalan baru lagi pak Kalau sudah dapat tunjangan mobil Oke tunjangan rumah selesai Tapi rumah yang harga berapa Kalau di dekat kantor di Sendayan sana Sudah kagak ada Nanti minta dinaikkan lagi gitu kan Oke kita terima telepon lagi Sudah ada telepon masuk dari pemirsa kita Dengan Pak Rahman dari Bandung Jawa Barat Selamat malam Pak Rahman Iya selamat malam Apa kabar Pak Rahman Baik baik Silahkan Pak Rahman komentar atau pertanyaan Anda Enggak jadi ini agak-agak sih Bukan 10-10-7 Cuman mungkin kita jangan lupa Selain ini juga ada tunjangan yang luar biasa Jauh lebih besar Yaitu ke teman-teman PNS Saya sendiri PNS Jadi teman-teman PNS dari pajak Pak Jadi ada bisa Mungkin kita masih ingat Saya masih ingat betul bahwa Yang paling rendah aja 20 juta Sampai dirjen pajak 100-an juta Per bulan Jadi menurut saya sih jauh lebih besar Jadi ini Ini tolong Mungkin jangan sampai ini mengalihkan perhatian dari Hal yang lebih besar Kira-kira Itu saja Jadi ini mohon kita juga harus mengingatkan Pemerintah bahwa Tapi terkait dengan tunjangan mobil Bagi anggota DPR Anggota DPD Seperti yang kita diskusikan sekarang ini Prinsipnya Bapak setuju atau tidak? Yang jelas ini kalau misalnya Memang terbatas Jadi bahwa kalau memang itu diperlukan Untuk beberapa Saya kira sih Masih wajar-wajar Apalagi tadi itu ada Apa namanya Argumen bahwa ini justru malah akan lebih efisien Ya Soal jumlahnya Pak yang 210 juta rupiah bagaimana? 210 juta itu kalau saya baca itu sampai Cuma totalnya 60 miliar ya 60 miliar untuk 5 tahun Saya kira sih masih wajar Pak 161,7 miliar Totalnya Untuk 5 tahun Pak ya Masih wajar Pak menurut Anda? Ya kalau misalnya Dibandingkan dengan Kalau misalnya kita mau melihara mobil Dengan tadi itu Menterasnya mungkin jauh lebih mahal Jadi Ya kita hitung-hitungan saja Namun itu tadi Pak Sekali lagi Yang tentang pajak itu Mohon Juga tepul seliro lah Tepul seliro Pak ya Pak Rahman Bapak aktivitas hari-hari apa Pak? Apakah Bapak pegawai negeri swasta Atau ada aktivitas lain? Ya saya pegawai negeri yang membayar pajak Pak Oke Bapak mendapatkan fasilitas mobil dinas dari kantor atau bagaimana? Enggak Tidak Pak ya Saya bukan pejabat Oke Gak ada masalah dalam beraktivitas Pak ya? Ya insya Allah sih gak ada Jadi ya gimana pun juga dengan pejabat apa Dengan gaji yang segitu-gitunya dari PNS ya Saya nabung gitu sih Pak Ya ya Baik Pak Rahman terakhir Pak Saya pengen tahu bagaimana kesiapan Anda dan warga kota Bandung Menyambut konferensi Asia Afrika Aman, lancar? Sejauh ini sih aman-aman saja Dan mungkin di beberapa tempat masih jalannya bolong-bolong Mudah-mudahan gak dilihat gitu nanti Yang penting jangan kebersihan Pak ya Oke baik Pak Rahman terima kasih sudah bergabung bersama kami Selamat malam Salam buat keluarga di rumah Pak ya Ya terima kasih Ya baik Pemirsa demikian telepon dari Pak Rahman Bandung Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Ataupun komentar melalui jalur telepon SMS atau akun Twitter kami di AdBerita1TV Ya pemirsa kami akan segera kembali Untuk melanjutkan diskusi Sesaat lagi Tetap bersama kami Terima kasih